Halo guys kembali lagi di distagaming channel jadi di video kali ini aku akan bermain sakura simulator lagi nih teman-teman Nah jadi sesuai sama judul videonya aku akan merubah semua barang-barang yang ada di sakura simulator ini jadi serba laksasa termasuk aku juga nih guys nanti aku mau berubah jadi laksasa atau titan kayak gitu lah kalian penasaran kan atau misalnya kalian pengen tahu caranya gimana kalian simak videonya ini ya dan disini aku mau berubah dulu jadi laksasa guys nanti biar Asep kaget wah kenapa aku jadi besar kayak titan hahaha semoga aja dia kaget ya guys nah disini aku mau berubah dulu jadi caranya adalah kita klik ke bagian props terus selanjutnya kita pilih yang furniture dan di bagian furniture ini kita pilih yang zabuton ya guys ya Nah jadi tuh kita disuruh action sheet dulu nih setelah itu kita kembali lagi klik menu kita pilih lagi yang props tadi nih terus kita balik lagi yang zabuton nah bagian sini nih kita berubah jadi laksasa kita atur aja scalenya sampai besar guys tuh aku langsung berubah deh jadi laksasa gimana temen-temen hahaha semoga aja orang-orang nggak kaget ya di sakura simulator tiba-tiba ada laksasa di sini kira-kira udah belum guys atau masih kurang besar segini 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 nah jadi kita langsung keluar aja deh dan aku sudah berubah menjadi laksasa wah gimana temen-temen ini kayaknya aku harus ngatur kameranya dulu deh nah biar kayak makin kelihatan gitu guys pemandangannya nah udah deh sekarang aku sudah menjadi laksasa guys yuk kita jalan keliling sakula simulator eh jadi kecil banget guys weh ada mobil kalau kita tendang dia bakal mentah nggak ya kita halangin aja kali ya wah malah weh kok malah jadi aku yang ikut mundur sih tapi ini agak susah sih kalau buat jalan tuh soalnya nggak secepet kayak yang biasanya kita jetpack aja lah weh semuanya jadi kelihatan kecil ya guys seru banget ternyata jadi orang laksasa sekarang kita cari Asep ah dia lagi di mana ya biasanya di sini dia lagi di rumah guys kita kagetin aja yuk di rumahnya mana ya oh iya itu rumah Asep itu guys itu si Asep nah kita langsung kagetin nah hehehehe Asep yuk lihat deh aku jadi laksasa kamu pasti bakalan kaget haaah ya gila tuh komunista kok kamu bisa jadi besar kayak gitu sih iya dong jelas kamu nggak bisa kan hehehehe emangnya enak ha kamu aku injek juga bakalan gepeng sep jangan dong jangan 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 kasih tau aku dong caranya aku juga mau jadi laksasa eh pengen tau banget apa mau tau aja mau tau banget dong please lah kasih tau aku caranya gimana yeee pengen tau banget iyalah jelas gimana buruan kasih tau aku caranya oke deh guys sekarang kita langsung ubah juga si Asep jadi laksasa daripada dia ngamuk ngamuk nanti berarti kita harus ubah dulu karakternya jadi si Asep dan caranya masih sama ya guys ini tuh hahaha jadi kelihatan kecil banget si Asep ya ampun kuntibogel sekali kamu Asep diam kamu disetok oke guys jadi caranya masih sama ya kita klik props terus ke bagian furnitur kita tambahin zabuton lagi dan kita suruh si Asep ini duduk di zabutonnya ya Nah kita langsung ubah aja deh ukurannya kita tambahin aja deh dan dia akan berubah menjadi laksasa seperti ini udah ya Asep kamu tingginya segini aja oh ngomong 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 curang aku juga mau gedenya kayak kamu ya udah minta banyak maunya lagi ya udah deh kita ukurin samanya kayak aku ya guys kira-kira udah sama belum ya segini kita turunin dulu deh kameranya biar kelihatan sama nah kayaknya si Asep ini tingginya udah sama kayak aku guys coba kita berdiri-diri si Asep wah malah ketinggian si Asep lebih besar daripada aku ya sudah jadi nggak apa-apa uh begini rasanya jadi raksasa uh kira-kira kalau aku tendang rumah itu hancur gak ya Dista janganlah kamu jangan aneh-aneh kita ke sekolah yuk kira-kira orang ini sekolah pada kaget gak ya kalau misalnya kita jadi raksasa aku tuh ya mau ngasih tahu kamu caranya bukan buat jadi aneh-aneh hehehe siapa suruh ngasih tahu aku caranya aku mau ke sekolah aku mau pamer kalau aku mau jadi raksasa aduh sepertinya aku salah nih ngasih tahu ke Asep ini gimana jalannya Dista aku aku jadi nggak bisa jalan sih makanya kamu jangan punya niat buruk tuh kan jadinya nggak bisa apa-apa eh sini kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya kita ajak bareng gitu soalnya nggak ada tanda toknya gitu hmm kayaknya emang harus jalan sendiri-sendiri gini deh ya sudah deh kita coba dulu ya si Asep ke sekolah kita pakai jetpack aja lah biar cepet guys nah enaknya jadi raksasa tuh ya cepet nggak perlu pakai mobil deh nah langsung nyampe kalau jadi raksasa Wah itu dia ada kepala sekolah Halo Bapak kepala sekolah ada raksasa loh di sini pasti kamu takut sama aku seperti biasa Bapak kepala sekolah tidak peduli eh sekarang aku mau nyampein si Asep aduh dia udah sampai mana ya uh tuh tuh guys kelihatan si Asep dari sini eh ngagetin aja kamu aduh sep kita jangan di sini ini kan orang-orang pada sekolah kamu malah gangguin aja ya gapapa dong aku mau pamer ke temen-temen aku mereka kan nggak bisa kayak aku ya kamu bisa juga karena aku hihihi ya makasih ya disto cantik eh mending kita keliling sakup aja gimana oh boleh 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 tuh ide yang bagus itu kita jalan oke ii tapi sayangnya kita nggak bisa jalan bareng sep tuh nggak ada fitur toknya mungkin karena kita jadi raksasa kali ya gimana ya ya sudah deh aku pakai jetpack aja oke deh ah curang kamu kamu jadikan duluan sih ya kamu lama sih kira-kira kemana enaknya ya apa nggak kita bikin mobil jadi raksasa juga coba yuk guys kita bikin mobil raksasa berarti kita harus pilih yang vehicle atau kendaraannya gitu ya temen-temen dan kita pilih eh kayaknya aku berubah pikiran deh nggak usah pakai mobil kita kelilingnya pakai sepeda tapi kita buat sepedanya jadi raksasa gimana temen-temen aduh saking besarnya aku sampai nggak kelihatan sepedanya di di sebelah mana eh guys sepedanya di sebelah mana guys jangan sampai aku injek lagi sepedanya ih di sebelah mana oh Allah di sebelah situ guys tuh cimit banget berarti kita ubah dulu ukurannya jadi besar kayak aku ya guys nah ini dia nih tapi bisa dipakai nggak ya guys sepedanya wuuu justru udah jadi raksasa ayo kita keliling pakai sepeda ini wih keren banget bukan mana ya si Asep Asep lihat deh aku mau jalan-jalan pakai sepeda raksasa wuuu aku juga mau dong aku juga mau kamu juga mau ya sudah deh kamu pakai apa sepeda juga ya boleh 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 wih keren juga ya kenapa aku nggak kepikiran iyalah jelas aku gitu loh yaudah sini ini aku buatin sepeda raksasanya buat kamu nah kita buatin satu lagi ya guys sepedanya buat si Asep nah sepedanya jangan sama nggak sih dia sepedanya gitu aja guys yang bicycle satu sekarang kita tinggal ubah aja di ukurannya jadi raksasa nah ini sepeda untuk kamu ya Asep ih curang itu kan sepeda untuk cewek oh nggak mau nggak mau nggak mau nggak mau ya udah kalau nggak mau aku ubah lagi lah jadi kecil gimana kalau kita tukeran aja sepedanya nggak mau itu kan aku udah bikin duluan buat aku sendiri ya sudah deh aku pakai sepeda itu aja nah gimana sep wah kegedean ini sepeda sama aku lebih gede sepedanya oh iya guys ternyata kegedean berarti kita harus kecilin lagi nah gimana sep kamu coba dulu oke aku coba dulu wih ayo sekarang kita keliling sakura simulatornya yuk Dista yuk let's go ah misi pak misi pak awas kalau nggak mau kelindes wih jadi besar banget ayo Dista kamu ngalangin jalan aja eh lama banget guys ternyata kalau pakai sepeda raksasa wih 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 si permisi 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 ada sepeda raksasa lah ada raksasa kabur hehehe orangnya takut guys ayo kita keliling lagi kita cari target orang yang ada di Sakura simulator mana lagi kira-kira yang orangnya banyak ping 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 yuhu permisi yo ternyata supi guys kemana ya orang-orangnya yang rame sih di sekolah cuma mau di sekolah guys kita keliling-keliling aja deh mana ya si asep ya Seperti bahasa dia selalu di belakang aku ya Sudahlah aku mau jalan-jalan sendiri aja Wewe gimana ini Ternyata susah juga ya Pake sepeda raksasa Eh itu kan kakak-kakak cantik Aku mau pamit Ah ke dia kalau aku jadi raksasa Hah apa itu Halo asep ganteng jadi raksasa disini Wah kabur Eh kok dia jadi kabur sih Harusnya dia terpana Melihat kegantengan aku yang makin besar ini Hmm kemana sih Dista Kebiasaan banget dia ninggalin aku juga Nah itu dia Ah kamu aku tungguin dari tadi juga Hei maaf Tadi ada tete-tete cantik Dia malah kabur melihat aku Ya iyalah jelas orang kamu Bagi jadi raksasa siapa yang gak takut sama raksasa Tapi kan aku gak makan dia Ya gak makan juga Kalau misalnya kamu injek dia jadi geprek Ya juga sih Ah ngomongin geprek Kita makan geprek yuk Wah aduh Oh aduh Kok ah Eh kamu kenapa sep Aduh kayaknya aku ditaprak sama mobil itu Hei kamu sih kebiasaan Suka di tengah jalan Yaudah yuk kita cari makan Yaudah yuk kita cari makan Hmm tapi gimana cara makannya sep Kan semuanya jadi kecil Karena kita udah jadi raksasa Hmm gimana kalau kamu sulap lagi Makanannya jadi besar Hei kamu emang maunya ya Semuanya apa-apa aku Yaudah distal Gimana coba caranya Kita coba dulu kali ya guys Kita ubah makanannya jadi raksasa juga Yaudah lah kita biarin dulu Sepedanya taruh sini Berarti kita pilih propsnya lagi Tapi ada gak ya guys Makanan disini Oh cooking food ada guys Berarti kita pilih Kamu mau makan yang mana sep Hmm aku mau seblak Eh bukan seblak Tadi ayam geprek Emangnya ada ayam geprek disini Ya siapa tau ada Hmm kalau aku sih Mau makan ramen aja deh Nah sekarang kita atur aja deh ukurannya Ramennya jadi besar juga Tapi di sebelah mana ramennya guys Nah jadi ini dia guys Waduh kita ubah dulu ya ukurannya Jadi raksasa juga Ih keren distal Ramennya jadi raksasa juga Iya dong ini punya aku Sana 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 Hus hus Ramen aku malah diinyak sama kamu Eh liat deh distal Itu mobilnya jadi kehalang sama ramen kamu Iyalah orang ramen aku jadi berubah raksasa Saatnya kita makan ramen Tapi gimana cara makannya ini hei Ya malah jadi macet jalanannya Kayaknya kita salad deh makannya sep Iya kalau lah kita makannya di tengah jalan kayak gini Hmm kayaknya kita harus berubah jadi kecil lagi gak sih Jangan 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 Aku udah terlanjur seneng jadi raksasa Terus gimana nih cara makannya Eh ya sudah dah Anggap saja aku sudah makan Kamu mau mesin apa nih buruan Eh kalau aku apa ya aku tadi maunya ayam geprek Gak ada ayam geprek Gak ada ayam geprek Asep Emangnya ada di Sakura Simulator ayam geprek Aneh aja kamu Nih disini tuh ada Osechi Ada kagami mochi Aku gak tau itu apaan Tapi disini ada roast chicken Ya ada deh aku pilih roast chicken aja Oke Kamu mau ukuran apa Yang raksasa juga dong Yang besar lebih puas Oke sebentar ya Aku atur dulu ukurannya Dimana ya guys Aduh saking kecilnya gak kelihatan Chickennya di sebelah mana Mana di setayam aku Udah jadi belum Oh itu 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 Ayo kita makan bareng yuk Oke Oke dese Itadakimasu Selamat makan Om nyom 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 Hmm Ternyata lezat juga ya Wah untung aja kamu pesan ayam goreng Iya loh jelas Jadi abis ini kita mau ngapain lagi nih Kita masih keliling Sakura Simulator aja dulu yuk Tuh kesian tuh Gara-gara ramen aku Jalanan jadi macet kayak gini Ayo lu Jawa pesta Hei sudahlah mau gimana Gak bisa dihilangin juga Yeay Sudah makan Saatnya kita lanjut Keliling Sakura Simulator lagi Di depan ada laut Kira-kira kalau misalnya Aku injek lautnya Apakah aku bakal tenggelam Atau malah biasa aja guys Jadi cetek gitu Coba yuk Aku penasaran deh Wah ini jadinya Kayaknya aku kelihatan cetek gitu deh Wow Dalamnya jadi cuma segini doang guys Jadi cuma setelah kaki aku Kalau gitu aku bisa dong Nyeberang lautan kesana Tanpa harus naik kapal Karena tuh Lihat tuh Dalamnya cuma segini doang Sepaha aku Wih Tapi lama-lama jadi dalam guys Ya gak usah deh Gak usah deh gak jadi gak jadi gak jadi Wih Jadi berasa kolam renang ya Padahal ini laut Wih Aku ngeliat kapal jadi berasa mainan Wih Gimana sep Seru kan Iya seru juga ternyata jadi raksasa Mudah Nanti lama-lama aku jadi keliputan disini Yuhuu Seharian aku jadi raksasa Ternyata menyenangkan juga ya guys Kalian kalau misalnya pengen jadi raksasa juga Ikutin cara aku yang tadi ya Oke guys Jadi itu dia Seharian aku menjadi serba raksasa Kalau kamu gimana sep Kamu puas gak Aku sih puas banget ya Jangan ubah aku jadi kecil lagi ya Iya yaudah Kalau aku sih mau berubah jadi orang normal lagi ya Ya si asep malah ketagihan guys Ya sudah deh Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir Aduh tiba-tiba aku jadi orang kayak gini Mungkin kayaknya aku keberatan deh Gara-gara aku jadi raksasa Oke guys Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir Jangan lupa apa sep Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe Oke guys Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video's labur Sampai jumpa di video'sverse Sampai jumpa di video's